Hai happy people, apa kabar semuanya? Saya Tiwi dan sekarang saya ada di sini Saya pengen berbagi 5 tips Untuk kalian semua khususnya Yang anaknya sekarang lagi diumur Yang lagi lucu-lucunya Yang lagi gak mau diem Yang lagi banyak banget gerak Banyak banget pengen tau Atau secara kasarnya sih Bilang lagi bandel-bandelnya ya Ini dia tips untuk kalian semua Yang pertama Harus Tetap sabar Dan kalau misalnya ada Kenapa? Jangan teriak-teriak Nah itu sih sebenarnya Walaupun aku juga sering banget Pasti bakal teriak ya Karena udah gimana pun juga Kan manusia pasti ada Sabarnya agak-agak sedikit terbatas Jadi Penting juga sih Walaupun kalian gimana pun emosi Tetap harus jaga Kesabaran kalian Yang kedua Mungkin Kita harus Pintar bagaimana Cara memberi penjelasan Sama anak kita Karena aku sih tetap percaya Walaupun sekecil apapun anak Dia pasti akan mengerti Bahasa kita Dari sign pun Dan kadang-kadang Memang kita harus memberi Sedikit portal ya Dan kita harus kasih sign juga Biar anak tau Kapan kita Seneng Kapan kita gak suka Dia melakukan sesuatu Kapan kita bener-bener marah Tapi tetap Walaupun marah Tetap harus ada di belakangnya Kita harus kasih penjelasan Yang ketiga Kalian menurutku Jangan kasih batasan sih Karena gimana pun juga Masa kecil Masa Masanya golden age Masa dimana otak Mereka sedang bertumbuh Dan berkembang Dalam mengenal sesuatu Dalam memang ingin Mencari tau sesuatu Menurut aku Jangan sampai itu tertahan Karena memang Kuas-kuas Sandan Atau kewaspadaan Kalian semua Karena menurut aku Tetap Kasih kebebasan Tapi tetap harus dipantau Dan sambil memberi tau Dan sambil menjelaskan Sambil kita memberi ilmu juga Sama mereka Jadi Dimana mereka Menghabiskan masa-masa Anak kecilnya Masa-masa yang memang Akan mereka kenang Sampai mereka Besar nanti Dan situlah Kita juga bisa sekaligus Memberikan mereka Beberapa pengetahuan Yang memang Apa ya Yang memang harus mereka tau Sejak timbul Yang keempat Menurut aku ini Sangat penting sih Kita harus pinter Bagaimana cara membaca Bakat anak Karena gimana pun Yang namanya anak-anak Itu adalah Masa-masa mereka Sangat ekspresif Mereka bisa Mengeluarkan apapun Yang memang ada Bakat di dalam dirinya dia Bakat terpendam Terlebih ya Bakat terpendam Yang kadang-kadang kita Ngeliat kayak Nih anak kok gak bisa diem sih Larinya kenceng banget Kayak anak aku tuh Larinya kenceng banget Tapi dari situ Sisi positifnya Hmm Kenapa gak aku coba Arahin dia Untuk jadi atlet ya Atau Lebih ke olahraga Atau mungkin Karena aku ngeliat Baterai dia Yang abis-abis Aku pengen coba Arahin dia Untuk berenang Dan yang kelima Tentu Bakat itu harus diarahkan Karena aku Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya Kalau misalnya Memang anak ini Seneng teriak-teriak Dia senengnya nyanyi Mungkin dia memang punya bakat seni Yang memang dia seneng banget Sebenarnya dari lahir Jadi Kenapa gak kita coba Sekolahkan dia di sekolah musik Atau apapun Dan kalau menurut aku Aku sih lebih seneng Aku pengen Ryo Anakku Aku arahkan ke Apa yang memang dia suka Nanti udah gedenya Bisa dia pilih Oke happy people Mungkin itu kali ya Beberapa tips Yang bisa aku kasih Yang bisa aku share Dan mudah-mudahan sih bisa Bisa terguna banget Buat mamah muda-mamah muda disana Dan jangan lupa Tetap saksikan Dan lihat terus Story selebriti lainnya Hanya di storybriti.com Bye